Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menurut informasi pemerintah kota Tasikmalaya telah melakukan reaktifasi penerbangan Tasikmalaya Jakarta mulai 2 Oktober 2023 ya Kabarnya jalur transportasi udara bandara wiria dinata Tasikmalaya ke Halim Padana Kusuma Jakarta Timur pulang pergi Dan itu akan dibuka atau beroperasi 2 kali seminggu dalam seminggunya guys yaitu pada hari Sabtu dan Senin Dan menurut Komisaris Adirama Mitra Sahati Operator Penerbangan CityLink Bapak Rahmat Darmawan Menjelaskan penerbangan hari Sabtu dan Senin dari Jakarta ke Tasik pukul 10.00 WIB Dan dari Tasik ke Jakarta pukul 11.00 WIB Sementara tarif tiketnya sekitar 900 ribu guys Nah ini suatu kabar baik ya buat teman-teman saudara semua yang mau berpergian Karena sekarang aksesnya sudah sangat mudah Dan jangan lupa untuk pesawat beroperasi 2 kali dalam seminggunya Pada hari Sabtu dan hari Senin Dengan hadirnya penerbangan CityLink ini Kolektifitas Tasikmalaya menuju Jakarta dapat ditempuh dalam waktu yang singkat Kami selaku pelaksana operasi di lapangan Berharap dukungan dan beranserta semua lapisan masyarakat Tasikmalaya agar dapat menggunakan serangan keras seperti Tasikmalaya ini Sebagai penunjang aktivitasnya Kami juga berharap penerbangan CityLink Bapak Rahmat Darmawan Dan semua ini dapat menyudahkan mobilitas masyarakat yang tidak berpergian menuju Jakarta Tasikmalaya ataupun sebaliknya Tasikmalaya menuju ke Jakarta